Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ali Kitchen di video kali ini saya akan membuat garlic cheese bread yang rasanya sangat lezat enak sekali cara membuatnya pun sangat-sangat mudah teman minum kopi di pagi hari ya ikuti terus cara membuatnya sebagai berikut siapkan mangkok kosong terlebih dahulu kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir 80 ml susu hangat cair kemudian kita aduk hingga rata tambahkan 1 sendok makan ragi instan aduk kembali hingga tercampur rata kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik burep diamkan selama 8 menit hingga ragi instannya mengembang ragi instannya sudah mengembang kemudian kita buka tutup burepnya tambahkan setengah sendok teh garam 1 butir telur lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini masukkan 300 gram tepung terigu sambil kita aduk ya lebih mudahnya mengaduknya saya menggunakan tangan saja ini tangan saya sudah dicuci bersih ya lalu kita uleni hingga kalis ini sudah mulai kalis kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin kita uleni kembali hingga tercampur margarinnya seperti ini kemudian tutup adonan dengan menggunakan plastik burep diamkan selama 1 jam hingga mengembang sempurna sambil menunggu adonannya mengembang kita siapkan dulu untuk bahan olesan dan taburannya ini ada daun bawang gula pasir mayonnaise bawang putih yang sudah dihaluskan dan margarin ada juga keju mozzarella sebagai taburannya semua bahan olesan kita campur seperti ini hingga rata ini sudah jadi untuk bahan olesannya dan keju mozzarella taburannya kita sisikan dulu ya taburi papan kerja dengan menggunakan tepung kering agar adonan tidak lengket nah ini adonannya sudah mengembang sempurna kemudian kita pindahkan dari mangkok ke papan kerja seperti ini tekan-tekan adonan sebentar agar gasnya keluar seperti ini setelah itu potong menjadi 4 bagian lalu bentuk bulat-bulat seperti ini kemudian kita tekan-tekan menjadi bulatan lempeng agak lempengnya lakukan hingga selesai tekan-tekan seperti ini membentuk lempeng-lembangan atau bulatan-bulatan seperti ini kemudian kita potong tengahnya berbentuk kotak-kotak seperti ini lakukan hingga selesai selamat menikmati setelah kita bentuk kotakan seperti ini tengah-tengahnya kemudian kita olesi dengan menggunakan bahan olesan tadi kita oleskan semuanya di selah-selahnya juga biar bumbunya meresap lakukan hingga selesai selamat menikmati 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 adonan roti sudah diolesi dengan bahan olesan tadi kemudian kita taburi kemudian kita taburi dengan menggunakan keju mozarella parut hingga rata seperti ini setelah semua kita taburi dengan keju mozarella kemudian kita tekan-tekan biar berbentuk kotak-kotak di permukaannya seperti ini olesi loyang dengan menggunakan margarin hingga rata kemudian pindahkan adonan yang sudah dibentuk tadi garlic juice breadnya ke dalam loyang seperti ini kemudian siap untuk dipanggang wajannya sudah panas kemudian kita masukkan garlic juice breadnya kita panggang selama 25 menit dengan menggunakan api sedang jenderung kecil ini sudah matang cantik bukan? kemudian kita lanjut memanggangnya hingga semua selesai hasilnya sangat-sangat cantik bukan? garlic juice breadnya enak sekali lezat selamat mencoba dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kemudian siri kemudian nak pouring